halo 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 guys welcome to channel itensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya baru ketinggalan sama update-update Mimin iklan aja di skip pocet-cet Mimin oke ini Mimin lanjutin komiknya I become a Beast Girl episode ke-176 nih guys ini Yizu aja baru bangun terus dia keluar tiba-tiba kaget dong di depan rumahnya tuh ramai banget ada apa nggak mungkin kan demo emang demoin apa itu pada bawa-bawa makanan ini ini apa yang terjadi katanya gitu kata Yizu nih guys sejak kapan di depan pintu rumahku menjadi begitu sibuk begitu ramai maksudnya itu Yizu Yizu keluar atau salah satu pengunjung nih guys Yizu ini daging hewan segar yang baru saja disembeli hari ini segera ambil dan makanlah terima kasih semuanya tapi hal ini Yizu kamu pernah koma sebelumnya semua orang khawatir tapi tidak bisa mengganggu istirahatmu katanya jadi nunggu Yizu sadar dulu guys jadi mereka datang membawakan kami makanan setiap hari mereka harap kamu segera sembuh Yizu lihat ada begitu banyak orang yang peduli padamu kamu harus segera sembuh tahu ya katanya gitu Yizu jangan khawatir bukankah Teng An sudah menemukan pendeta di luar untuk berobat dia pasti akan sembuh jadi disini digosipi Yizu keluar itu cuma nyari pengobatan yang hebat buat Teng An padahal ma si Teng An pengen dibawa ke dunia Bismin Master itu dunia kegelapan tempatnya si Reh ya guys aku mengerti terima kasih kata Yizu guys ya aku bukan lagi Yizu yang sendirian saat pertama kali menyebrang selain Jono aku juga punya Teng Sio udah baikun amu semua orang diam-diam melindungiku katanya gitu baguslah kami mengkhawatirkanmu orang-orang penduduk suku juga nyatanya aku sudah jauh lebih baik sekarang aku baru saja terjatuh beberapa hari yang lalu karena terlalu lelah katanya gitu guys baikun menurutmu apa Yizu baik-baik saja ini si Jono sama si baik eh si Jono si Teng Sio sama si baikun lagi bisik-bisik kayak dibandingkan dengan keadaan sunyi dan melankolis di kamar beberapa hari lalu aku merasa jauh dia jauh lebih baik maksudnya gitu oh iya aku dengar kamu meminta tim pencari untuk memperluas area pencarian apakah kamu menemukan jejak Jono bisik-bisik nih guys ya benar tapi Teng Sio baikun kata Yizu nih guys apa yang kamu bisikkan disini Teng Sio berkata bahwa dia tidak hanya harus menjagamu dan Zai Zai maksudnya Zai Zai itu baik ya guys tapi juga berburu untuk menghidupi keluarga jadi dia minta tolong padaku untuk menjaga Zai Zai bagaimana bisa ada ayah yang tidak bertanggung jawab dia bahkan tidak mengkhawatirkan anaknya sendiri apa yang kamu bicarakan aku selalu merasa bahwa kata-kata baikun sengaja disampaikan kepada aku katanya gitu guys aku juga sangat sibuk aku harus mengurus lahan pertanian musim ini katanya tidak juga tapi jika kamu yang memintaku untuk menjagamu aku akan bersedia katanya 24 jam juga diri itu bakal bersedia nih guys tidak aku bisa menjaga diriku sendiri katanya ini sangat sulit bagimu selama aku istirahat katanya jangan khawatir serahkan tengsi dan tengcing padaku dan aku akan menjaga mereka dengan baik kata-kata baikun ya guys kalau begitu ayah kita bawa Zai Zai kembali dari rumah tetua klan dulu mereka tidak melihatmu berapa hari terakhir ini dan mereka semua merindukanmu katanya gitu gak masalah aku akan membuatkan makanan yang disukai anak-anak nanti dan memberi mereka kejutan katanya gitu guys dengan menempatkan cahaya di sebelah Yizu dia tidak akan punya banyak waktu untuk memikirkan banyak hal ngomong-ngomong bukanlah kamu baru saja mengatakan Jono ini Yizu ditinggal sendirian di rumahnya nih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa disana perempuan dari suku yang suku pendatang nih guys ya ini aku mereka bergantung satu sama lain apakah kamu disini untuk menemuiku juga katanya gitu ya meskipun pemimpin klan mengatakan bahwa kamu harus dirahat selama beberapa hari dan aku sengaja datang untuk menemu senang melihatmu begitu energi sekarang maksudnya udah sehatan gitu guys selain itu aku aku agak ragu-ragu nih dia nih mengomong sesuatu hmm bingung nih isunya ada yang ingin ku katakan pada mood tentang Jono katanya gitu katanya gitu